Sejumlah 7.028 orang tewas, seusai tiga pekan di Israel menggempur calur Gaza. Informasi tersebut dilaporkan otoritas kesehatan di Gaza. Dari jumlah ini, 66 persen diantaranya merupakan korban perempuan dan anak-anak. Utusan Palestina di Perserikatan Bangsa-bangsa PBB Riyad Mansur baru cari 3.000 anak-anak tewas dalam serangan. Riyad Mansur baru cari hal ini merupakan sebuah kriminal dan berbaik, maksud kami barbariswa. Mansur pun mendesak agar serangan segera dihentikan sehingga korban jiwa khususnya anak-anak tak bertambah banyak. Sementara itu menurut World Meter, populasi di Palestina pada Oktober 2023 sebanyak 5,3 juta jiwa. NPR sendiri mengungkap populasi di calur Gaza mencapai 2,2 juta jiwa. Hampir setegah populasi di Gaza atau sekitar 47,3 persen diantaranya berusia di bawah 18 tahun. Konflik yang kerap menyerga Palestina membuat banyak warganya meninggal dunia di usia muda. Mereka bisa meninggal karena perang atau menjadi korban karena sistem kesehatan yang buruk. Kondisi demikian menurunkan angka rata-rata usia hidup. Profesor Manajemen Kesehatan Global di Universitas Florida Pusat Iyara Asi mengatakan fasilitas medis yang buruk lantaran blokade Gaza selama 16 tahun. Blokado tersebut berdampak kekurangnya alat kesehatan seperti kain kasa dan juga infos. Faktor lain yang menyebabkan populasi usia muda di Gaza tinggi yakni orang cenderung menikah di usia awal 20 tahunan. Demikian menurut data Biro Pusat Statistik Palestina pada 2021. Selain itu, menurut perkiraan Biro Sensus Amerika Serikat tingkat kesumpuran kelahiran adalah 3,38. Cara itu dipandang sebagai kelanjutan garis keturunan yang berada di bawah ancaman berbagai cara selama 100 tahun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.